1031, darah menghujani, dan tulang putih beterbangan ke segala arah. Seorang Dao Sefering telah jatuh. Kematian seperti ini sungguh tidak bermartabat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua sangat ketakutan dengan pemandangan ini. Pria itu seperti Dewa Iblis. Hanya dengan satu serangan tombak, dia telah membunuh Raja Tanah Suci segala permulaan dan mengubahnya menjadi mayat di hadapan Dewa Suci mereka. Dia berdiri di sana sendirian, mengintimidasi seluruh Tanah Suci. Siapa yang berani melakukan ini? Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak terkendali. Tombak hitam itu sangat tajam, dan hampir menyentuh dahi penguasa suci segala permulaan. Meneguk, di tengah kerumunan, seseorang menelan seteguk air liur dengan susah payah, hampir tercekik. Aura dari pria mirip iblis ini membuat tubuh seseorang serasa akan meledak. Siapa kamu? Seorang tetua dari Tanah Suci segala permulaan bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Saat ini, situasi mereka mengkhawatirkan, dan reputasi mereka telah hancur total. Tindakan diam-diam pria ini lebih buruk daripada membunuh mereka semua. Ekspresi Yeifan sangat tenang. Dia tidak mengatakan apapun. Kemanapun pandangannya lewat, orang-orang dari Tanah Suci segala permulaan tidak berani menatap matanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Hanya sedikit orang yang mengertakkan gigi. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, mata mereka dingin, dan mereka mengepalkan tangan. Mereka tidak berani bertindak sembarangan, karena mereka tahu bahwa mereka bukan lawannya. Yeifan menoleh. Dia mengangkat tombak hitam di tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ujung tombak yang tajam langsung mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Fiu! Salah satunya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan seorang tetua yang kuat pun tidak cukup dan hancur seperti toples porselen. Kemudian, Yeifan mengarahkan tombak hitam itu beberapa kali lagi. Yang lain semua berteriak ketika darah mengucur dari alis mereka. Tubuh mereka berubah menjadi pasta berdarah, dan mereka mati dengan cara yang kejam. Kamu ingin membunuh seorang jenius. Lalu aku akan membunuh kalian semua. Petik 2 Kata-kata Yeifan tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, di telinga semua orang, rasanya sangat berbeda. Itu seperti badai yang mengamuk. Apakah itu orang-orang dari tanah suci segala permulaan atau berbagai puncak gunung, semua kultifator tercengang? Orang macam apa ini? Melihat ke bawah ke tanah suci, aura pembunuhnya memenuhi udara, membuat orang merasa hormat. Yeifan menggunakan ujung tombak hitamnya untuk menekan dahi sein leader all beginnings. Setetes darah mengalir keluar, dan jantung orang-orang di belakangnya hampir berhenti. Orang ini terlalu berani. Apakah dia ingin meratakan seluruh tanah suci? Saat ini, Yeifan tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan tombak di tangannya untuk menekan Holy Lord dan memandang rendah kerumunan, menyebabkan semua orang diam karena takut. Saat ini, sesuatu yang menggemparkan mungkin terjadi. Jika keberadaan seperti Dewa Iblis ini membunuh semua orang dari tanah suci segala permulaan di sini, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar yang akan melanda dunia. Tidak ada yang berbicara. Bahkan berbagai ras kuno menahan nafas saat mereka diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Orang ini terlalu mendominasi, dia menindas tanah suci. Akhirnya, Yeifan mengarahkan tombaknya ke langit dan meninggalkan dahi penguasa suci segala permulaan. Dia tidak membunuhnya. Baru saja, dia telah membunuh beberapa tetua sekte dan seorang Dao Severing, dan itu kurang lebih sudah cukup. Dia tidak ingin memulai pembantaian terhadap tanah suci segala permulaan. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia, jika tidak, ras kuno hanya akan mendapat manfaat darinya. Setetes darah mengalir dari dahi penguasa suci segala permulaan, namun dia tidak bergerak sama sekali. Rasanya seperti sebuah gunung besar menekan tubuhnya. Niat bertarung yang tajam itu membuatnya sulit untuk menolaknya. Hanya ketika Yeifan pergi ke kejauhan dia tampak pingsan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jika bukan karena keberadaan tertinggi yang mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Tanah suci segala permulaan telah dikalahkan sepenuhnya. Selain karena anak suci tidak bisa menandingi Yeetong, hal yang paling disesalkan adalah mereka terintimidasi oleh karakter misterius ini sendirian. Tak seorang pun di tanah suci ini yang bisa mengangkat kepalanya. Tidak ada yang bersuara. Mereka melihat punggung Yeifan dan melihatnya pergi selangkah demi selangkah. Mereka semua merasa seolah baru saja selamat dari bencana. Baru setelah sekian lama mereka menemukan bahwa tubuh mereka dipenuhi keringat dingin dan tubuh mereka sedingin es. Boom. Akhirnya, jurang roh api dan pegunungan di sekitarnya tidak lagi sunyi. Keributan menyerbu ke langit. Setelah suasana tegang berlalu, semua orang mau tidak mau berdiskusi. Siapa sebenarnya ini? Dia benar-benar terlalu kuat, menekan tanah suci segala permulaan sendirian. Petik 2 Dia seperti dewa. Kenapa aku belum pernah melihat pria ini sebelumnya? Dia benar-benar seseorang yang muncul entah dari mana. Setelah hal seperti ini terjadi, tidak ada yang bisa tenang. Mereka semua sangat terguncang. Tidak ada seorang pun yang mengira ahli seperti itu akan muncul, yang sangat kuat. Tidak jauh dari situ, Yei Tong sudah selesai menyiapkan platform formasi. Dia telah membuka gerbang kosong, tetapi ketika dia melihat pemandangan tadi, dia berhenti lagi. Terima kasih paman, Yei Fan menganggup dan menunjukkan senyuman tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menekan ke arah lain dengan tombak di tangannya. Itu adalah area pengamatan berbagai ras kuno. Ada banyak makhluk purba yang kuat di sana. Saat ini, dia bahagia dan tidak takut. Dia berjalan dengan langkah besar. Jelas bahwa dia akan membunuh tiga dausseferer lainnya. Tindakan seperti ini langsung memicu keributan besar. Ini terlalu berani, langsung memaksa masuk ke berbagai ras tanpa peduli. Dia benar-benar berani, sebenarnya berani melakukan ini. Banyak kultifator ras manusia membelalak. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya berbagai ras kuno. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang tidak peduli sama sekali. Hah, di wilayah ras kuno, ada orang yang langsung mengeluarkan dengusan dingin ketidakpuasan. Banyak tatapan dingin menoleh. Namun, Yei Fan mengabaikan semuanya. Dia mengangkat tombak hitamnya dan berjalan maju dengan langkah besar, seolah-olah dia sedang memasuki tanah tak berpenghuni. Dia mengabaikan semua orang. Di matanya, hanya ada tiga dausseferer yang menyerangnya bersama dengan miriat beginingking. Mereka juga lah yang sejak awal ingin menyakiti Yei Tong. Benar-benar berani, menyerbu ke dalam area pengamatan ras kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kita ini kehabisan udara? Seseorang menghasut, ingin bergabung dengan beberapa ras besar untuk mengambil tindakan bersama dan membunuh Yei Fan. Puh, Yei Fan sederhana dan lugas. Dia mengangkat tombaknya dan sinar hitam tajam keluar. Kepala tokoh ras kuno yang kuat itu meledak dan dia mati di tempat. Dia bahkan tidak meliriknya dan terus maju. Dia tidak memperhatikan ahli dari berbagai ras di sekitarnya dan hanya menatap ketiga orang di kejauhan. Kalian, semuanya, apakah kalian melihat ini? Bunuh dia. Seseorang dari ras ini meraung dengan marah. Seorang ahli tertinggi telah meninggal tanpa alasan, dan mereka tidak tahan lagi. Mereka ingin menghasut ras lain untuk mengambil tindakan juga. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Sebaiknya kalian tidak memaksaku. Ketika Yei Fan melihat seseorang hendak mengambil tindakan, matanya langsung menyala saat dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang ini. Buk, buk, buk. Sekelompok orang mundur, terutama yang berada di paling depan. Mereka terintimidasi oleh aura yang kuat. Wajah mereka menjadi seputih salju, dan mereka tidak bisa menahan batuk darah. Semua orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Orang ini terlalu kuat. Tatapan tajam seperti ini saja sudah cukup untuk membuat pikiran seseorang hampir runtuh. Bunuh. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia bersikap kurang ajar? Seseorang berteriak keras, mendorong semua orang untuk menyerang bersama. Sebanyak lebih dari 20 orang mengambil tindakan. Mereka berasal dari dua ras, dan mereka merasa sangat marah atas sikap Yevan yang mendominasi dan mendominasi. Mereka merasa bahwa dia telah menyinggung martabat mereka. Pada saat itu, petir menyambar ke segala arah dan harta karun dao bertabrakan. Semua jenis cahaya bercampur menjadi satu, membentuk lautan magis yang mempesona. Banyak rantai keteraturan ilahi yang terjalin. Saat menghadapi semua ini, Yevan langsung mengacungkan tombak besarnya. Tombak Dewa Hitam itu menekan hingga kekosongan terdistorsi dan mengeluarkan suara ngungu yang menakutkan. Ada delapan atau sembilan orang yang langsung berubah menjadi pasta berdarah. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan tombak pun. Ekspresi Yevan tenang saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Tombak besar itu bergetar, dan ujung tombak hitam itu mengeluarkan hamparan riak yang menyebar seperti gelombang laut. Ini adalah gelombang tombak. Ini adalah perwujudan dari tanda dao. Itu secepat aurora. Tangisan menyedihkan terdengar, dan selusin orang lainnya kehilangan nyawa. Mereka berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang merasa ngeri. Orang ini benar-benar tidak peduli pada apapun. Dia tidak peduli sama sekali. Jika ada dewa yang menghalangi jalannya, dia akan membunuh dewa tersebut. Jika seorang Buddha menghalangi jalannya, dia akan membunuh seorang Buddha. Dia memasuki area pengamatan Raskuno sendirian, dan ketika dia menemui penghalang, dia tetap membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Tampaknya dia tidak peduli sedikitpun. Dia menghadapi dua ras yang kuat, namun dia membantai mereka seperti sayuran. Ini, benar-benar ganas, siapa sebenarnya orang ini? Membunuh ahli Raskuno semudah menghancurkan anak ayam kecil. Di belakang, para kultifator umat manusia semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam sebelumnya. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Semua orang yang menghalangi jalannya dibunuh tanpa ampun. Dari mana asal pakar ini? Langkah kaki Yevan tidak berhenti selama ini. Dia terus berjalan ke depan, membunuh lebih dari 20 orang dengan dua serangan tombak, meninggalkan dua ras besar dalam keadaan yang menyedihkan. Ini benar-benar mengintimidasi Raskuno lainnya. Dari mana datangnya orang galak ini? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mungkinkah dia tidak merasa was-was? Dia berani mengambil tindakan seperti ini. Hal ini membuat mereka semua merasa khawatir. Siapa kamu sebenarnya? Seseorang dari ras raja terkenal berteriak. Namaku tidak penting. Saya tidak ingin bermusuhan dengan kalian semua, tapi tolong jangan hentikan saya. Hari ini, saya akan membunuh ketiganya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Yevan dengan tenang berbicara. Bahkan orang-orang Raskuno pun takut. Orang ini membawa tombak hitam besar dan berjalan begitu saja. Dia bahkan tidak menatap mereka satu pun. Aura menakutkan membuat mereka gemetar. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Suara Raskuno terdengar dingin. Wajahnya tenggelam, dan ekspresinya sangat jelek. Seketika, sekelompok orang mengelilinginya. Itu karena ini bukan ahli Dao Sefering biasa. Namanya mengguncang Raskuno, dan dia berdiri di anak tangga kecil ke-6 dari alam pemisahan Dao. Dia bisa meremehkan semua raja muda. Namun, Yevan tidak berhenti sama sekali. Dia tidak memperhatikannya dan menatap lurus ke depan. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke tiga ahli Dao Sefering lainnya. Dia telah mengidentifikasi targetnya. Kurang ajar. Di sampingnya, mata vertikal berbentuk belah ketupat di dahi lelaki tua itu terbuka karena marah. Itu menembakkan seberkas cahaya menyala yang menembus kehampaan dan menebas dahi Yevan. Dia telah berkultivasi di Dao Sefering Realm selama lebih dari seribu tahun. Dia yakin bahwa dia bisa meremehkan semua raja muda. Pada saat ini, dia dipandang rendah oleh Yevan. Dia sangat marah saat itu juga. Pak, Yevan melambaikan tombak besarnya dan menghantamkannya ke sorotan cahaya. Seolah-olah dia telah menghancurkan sebuah kristal. Dia kemudian meraung dan menerkam menuju sasaran di depannya. Anda, ekspresi ketiga ahli Raskuno semuanya berubah. Mereka tidak menyangka Yevan begitu mendominasi. Dia langsung menyerang wilayah Raskuno dan tidak akan berhenti sampai dia membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Salah satu dari ketiganya berteriak. Aku ingin membunuh kalian bertiga. Tidak ada gunanya siapapun menghentikanku. Mereka yang berani menghalangi jalanku akan dibunuh. Yevan berteriak. Weng. Kekosongan itu bergetar. Dia langsung mengubah tombak hitam itu menjadi pedang tajam. Dia memegangnya dengan satu tangan dan menebasnya. Dentang. Ujung tombak hitam itu tidak bisa dihancurkan. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membelah senjata ahli Dao Sefering yang menderu. Seolah-olah pedang surgawi telah turun dan mengeluarkan seberkas cahaya berdarah. Semua orang terkejut. Tanda berdarah muncul di antara alis ahli Dao Sefering ini dan dengan cepat meluas ke kakinya. Kemudian, dengan suara pu, banyak darah berceceran. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke samping. Yevan seperti dewa iblis. Rambut hitamnya menari-nari. Dia berbalik dan menunjuk dengan tombak dewa di tangannya. Dengan suara hong, puluhan harta ajaib dihancurkan. Dia lebih cepat dari kilat dan mengesampingkan sembilan jenis hukum alam. Dengan suara pu, ujung tombak tajam menembus ruang di antara alis ahli Dao Sefering. Semua orang tercengang. Yevan membunuh ahli tingkat raja ini seperti dia sedang mencabut rumput. Dia tidak berusaha sama sekali. Tetesan darah mengalir ke batang tombak. Wajah orang ini penuh ketakutan dan ekspresinya membeku. Membunuh. Baru saja, sekelompok orang bergegas mendekat. Mereka bahkan belum selesai meneriakkan kata, bunuh, namun dua ahli Dao Sefering telah meninggal dengan cara yang kejam. Hal ini membuat mereka terguncang. Ci, Yevan menggerakkan tombak ilahinya dan menyapu bersih. Kelompok ahli Raskuno ini semuanya berteriak dengan sedih. Kilatan cahaya yang panjangnya beberapa ratus zang menyapu wilayah ini. Setiap orang dipotong menjadi dua di bagian pinggang dan jatuh ke dalam genangan darah. Sekarang giliranmu, Yevan menatap orang ketiga. Tombaknya menusuk dengan anggun. Tidak ada gerakan rumit apapun dan dia kembali ke keadaan aslinya. Orang ini meraung keras. Sisik di tubuhnya berputar-putar dan berubah menjadi senjata pembunuh saat dia menebasnya. Apalagi semua jenis lampu Dao berkedip-kedip. Dia menunjukkan hukum alamnya yang paling kejam dan meningkatkan kultivasinya hingga batasnya untuk melawan musuh besar ini. Namun, semuanya sia-sia. Tombak Yevan menghancurkan ruang hampa dan memusnahkan hamparan kehampaan yang luas. Semua rantai keteraturan ilahi dan lusinan harta karun kuno diubah menjadi bubuk halus. Puh! Tombak Yevan menembus dadanya. Hujan darah berhamburan, berubah menjadi abu bahkan sebelum mendarat di tanah. Seluruh tubuh ahli Dao Sefering ini berubah menjadi cahaya dan menguap sepenuhnya dalam sekejap. Tubuh dan jiwanya hancur. Ekspresi Yevan tenang saat dia berjalan kembali. Tombak hitam di tangannya mengarah ke kiri dan ke kanan, menuai kehidupan demi kehidupan. Mereka yang baru saja bergegas semuanya terbunuh. Kamu pantas mati. Tingkat Raja Veteran yang telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun di alam Dao Sefering sangat marah. Mata vertikal berbentuk belah ketupat di antara alisnya bersinar terang. Ekspresi Yevan dingin ketika dia berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin bermusuhan denganmu, tapi jangan paksa tanganku. Kalian semua, serang. Seseorang berteriak dari belakang dan memberi perintah atas nama tingkat Raja Veteran. Sekelompok orang bergegas mendekat. Namun, lebih banyak lagi pakar Raskuno yang memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak bergerak sama sekali dan tidak berani melangkah maju. Penampilan Yevan barusan terlalu mengejutkan. Hal ini mengintimidasi sebagian besar orang, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka yang benar-benar melangkah maju adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Boom! Pria tua dengan mata vertikal di dahinya mengeluarkan raungan panjang. Sebuah roda berharga muncul di atas kepalanya, dan dia memegang pedang naga di tangannya saat dia menebasnya. Tombak di tangan Yevan bergetar. Untuk pertama kalinya, dia mengaktifkan potensi di dalam tubuhnya dan mengembangkannya di sepanjang batang tombak. Itu adalah semacam fluktuasi yang tiada taranya. Pada saat ini, seluruh tombak hitam mengeluarkan suara seperti tsunami dan berkembang dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, tubuh tombaknya tampak berubah menjadi seekor naga. Seekor naga hitam dengan kehidupan telah terbangun, dan aura menakutkan menutupi langit dan bumi. Seolah-olah lautan bintang sedang mendidih. Di ujung tombak, puluhan ribu helai cahaya hitam meledak dan menenggelamkan tempat ini sepenuhnya. Di mata dunia, hanya tersisa tombak dewa hitam. Boom! Tombak Yaifan tertusuk, dan suara gunung runtuh dan tsunami terdengar. Langit di segala arah hancur, dan seberkas cahaya hitam keluar. Pedang naga di tangan lawuang langsung berubah menjadi bubuk, dan roda berharga di atas kepalanya juga meledak. Tombak ini langsung menancapkannya ke udara. Puff! Yaifan mencabut tombaknya, dan kemudian dengan sapuan kuat, kepala yang berlumuran darah terbang, jatuh dari leher, terbang keluar. Yaifan bahkan tidak melihatnya dan melanjutkan ke depan. Namun, mereka yang menghalanginya semuanya terbunuh dengan satu tembakan. Sepanjang jalan, darah bermekaran, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Kemudian, para ahli raskuno mundur seperti air pasang dan membuka jalan. Seolah-olah mereka menghindari dewa atau setan. Wajah mereka pucat. Ini adalah. Semua orang dari umat manusia terkejut. Mereka tidak berani mempercayai semua yang telah terjadi. Untuk membunuh ketiga pemotong dao, orang ini masuk seolah-olah tidak ada seorangpun di sana. Dia masuk sendirian dan kemudian membunuh jalan keluarnya dengan cara yang begitu mendominasi. Dia seperti dewa perang kuno. 1032, Yaifan memegang tombak di satu tangan saat dia berjalan keluar dari area pengamatan raskuno. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Ujung tajam tombak itu berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Dia seperti dewa setan. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak terhentikan. Dia telah membunuh total lima dao severing, semuanya ditikam sampai mati dengan satu tombak. Tubuh tombak hitam dan darah merah cerah sangat kontras. Itu membuat semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka, dan bahkan tulang mereka pun terasa dingin. Seberapa kuat dia bisa membunuh beberapa dao severing dengan satu tombak? Raja dari segala permulaan adalah satu hal, tetapi raja tua terakhir berdiri di langkah kecil ke-6 dari dao severing. Siapa sebenarnya dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang. Tidak ada cara untuk menebak, dan tidak ada jawaban. Tidak ada yang tahu dari mana asal pengguna tombak hitam ini. Jurang roh api mendidih, dan puncak gunung di sekitarnya bergemuruh. Semua orang berdiskusi. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan, dan membuat hati semua orang dipenuhi emosi. Dia berani membantai ras kuno sendirian, dan seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar di tengah puluhan ribu ras. Bagaimana mungkin orang sekuat itu tidak diketahui? Masa lalu seperti apa yang dia miliki? Ini bukanlah pertarungan besar yang menentukan, melainkan intimidasi terhadap seorang ahli yang berdiri di atas semua ras. Itu menyulut emosi semua orang, dan tempat ini menjadi gempar. Tirai terbuka pada pertarungan hebat Ye Tong dan Musue. Namun, tempat ini menjadi semakin gelisah. Semua orang tahu bahwa ombak masih terus berlanjut. Ye Fan menatap Dao Executioner tidak terlalu jauh. Ekspresinya tenang, dan dia dengan erat mencengkeram tombak yang berlumuran darah. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Apakah dia akan mengambil tindakan terhadap dua jenderal pangeran surgawi yang cakap? Semua orang berteriak ketakutan. Bahkan ras kuno pun tercengang. Mereka semua menahan nafas dan menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Mereka ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan iblis ini. Di dunia saat ini, pangeran surgawi bagaikan matahari di langit. Dia bertarung sampai semua ahli di dunia menjadi pucat. Kemanapun dia lewat, para pahlawan akan mundur, dan semua ras akan gemetar. Dapat dikatakan bahwa bahkan di dunia yang hebat ini, pangeran surgawi akan kesulitan menemukan lawan. Setiap perkataan dan tindakannya akan diawasi oleh orang lain, dan bahkan para pelayan yang dia kirimkan akan membuat orang lain merasakan rasa takut yang tertahan. Belum lagi dua jenderal cakap ini. Setiap orang memiliki alasan untuk percaya bahwa keduanya mewakili kehendak pangeran surgawi, dengan sengaja datang ke sini untuk membunuh murid tubuh dewa. Kalian semua juga tidak boleh pergi. Kalian semua sebaiknya meninggalkan hidup kalian saja. Yaifan berbicara, mengucapkan kata-kata ini. Semua orang mengatupkan gigi dan menghirup udara dingin. Siapakah tuan ini? Ini terlalu ganas. Ini hanyalah sebuah deklarasi perang melawan pangeran surgawi. Ekspresi mereka tidak berubah, tetapi kata-kata mereka juga tidak baik, karena orang ini sama sekali tidak memandangnya. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Apakah kamu pikir kamu adalah huang sudau atau unikon api? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Jika tuanku datang, dia akan memusnahkan semua saint-pissiklan manusia nomor satu, apalagi kamu. Petik 2 Yaifan sangat tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan tombak di tangannya. Ujung tombaknya dingin dan menakutkan, berkedip-kedip dengan kilau kemasan gelap. Di depan mereka, pangeran kecil dari ras dewa iblis memasang ekspresi jelek di wajahnya. Orang misterius ini telah melibatkan dia dalam masalah ini. Orang ini siap untuk memusnahkan semuanya. Meskipun hatinya marah, dia tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Tadi, serangan orang ini terlihat jelas bagi semua orang. Dia jelas merupakan karakter yang kuat dan kejam. Ia bahkan curiga salah satu pangeran zaman dahulu telah datang. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kecakapan bertarung yang membuatnya bergidik ketakutan. Di sampingnya, Dongfang Ye, Yao Yuekong, dan yang lainnya semuanya tertawa. Mereka senang karena ada orang kejam yang muncul untuk mencari orang-orang ini dan membunuh mereka semua. Yaifan dan tombak hitam menjadi satu. Mereka menembus kehampaan dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Ujung tombaknya diarahkan ke depan, dan riaknya menutupi ketiga orang itu pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan ilahi yang dapat menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, satu orang dan satu tombak bersatu. Seolah-olah mereka telah membawa seluruh alam semesta untuk menghancurkan dan menghancurkan kehampaan. Dentang. Pangeran Muda Dewa Iblis adalah orang pertama yang mengubah ekspresinya. Dia membuka mulutnya dan mengibarkan sembilan bendera besar yang berkibar tertiup angin. Seolah-olah sembilan Dewa Iblis kuno yang besar telah muncul pada saat yang sama dan melindunginya di dalam. Kabut hitam melonjak. Namun, yang pertama menjadi sasaran Yaifan adalah dia. Tombak di tangannya tersapu secara horizontal. Itu setajam pisau panjang, dan dengan gelombang suara dentang logam, percikan api beterbangan ke segala arah. Sembilan bendera besar semuanya dipatahkan oleh tombak hitam. Wajah Pangeran Muda Ras Dewa Iblis seputih salju. Seberkas cahaya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tubuh lain. Ini adalah boneka pergantian kematian. Itu memblokir tombak di depannya dan berubah menjadi abu dengan keras. Tangan Pangeran Muda Ras Dewa Iblis bergerak, dan Rune muncul satu demi satu untuk melindungi tubuh aslinya. Dahinya bersinar terang, dan segala jenis senjata ditembakkan dari sela-sela alisnya seperti seratus bunga bermekaran. Dentang. Yaifan mengguncang tombak hitamnya. Ujung tombaknya bergetar dan berubah menjadi ribuan hantu, menghancurkan semua senjata di depannya dan mengubahnya menjadi tumpukan besi tua. Ini bukanlah senjata biasa tapi harta rahasia Ras Dewa Iblis. Namun, mereka tidak bisa lepas dari nasib hancur dan berubah menjadi debu dalam satu serangan. Pangeran Muda Ras Dewa Iblis memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia telah memutuskan daunnya selama 10 tahun dan tidak pernah dikalahkan. Namun, saat ini, dia tidak dapat memblokir serangan pihak lain. Dia bersiul dengan jelas dan mengeluarkan perisai dari mulutnya. Ini adalah senjata rahasia yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Raja Ras Kuno. Meskipun itu bukan arte vaksin, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa. Itu digunakan untuk melindungi hidup seseorang. Segala jenis tanda daun terjalin di perisai. Itu adalah bunga, burung, ikan, dan serangga kuno. Ada aura grit daun yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu memancarkan cahaya putih berkilau dan melindungi tubuhnya. Yevan berteriak ringan dan menusuk ke depan dengan sekuat tenaga. Pada awalnya, dia diblokir, tetapi kemudian, tombak hitam itu bersinar dengan cahaya hitam dan menembusnya. Di saat yang sama, ada kilatan darah. Tombak ini tidak hanya menembus perisai kuno tetapi juga tenggorokan Pangeran Muda Ras Dewa Iblis. Kemudian, dia terbang seperti orang-orangan sawah dan berubah menjadi tumpukan debu di kehampaan. Boom! Pada saat ini, aura arte vaksin memenuhi udara dan dengan cepat mengalir. Itu seperti sungai bintang yang jatuh dari sembilan langit, luas dan tak terbatas. Apa yang memindahkan gunung dan memenuhi lautan? Langit apa yang runtuh? Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan fluktuasi mengerikan di depan mereka. Dua jenderal Pangeran Surgawi yang cakap tidak bergerak ketika Pangeran Muda Dewa Iblis diserang. Hanya pada saat inilah mereka mengeluarkan arte vaksin mereka yang rusak dan tiba-tiba menyerang dengan kejam. Ini adalah senjata rusak yang dianugerahkan Pangeran Surgawi kepada mereka. Bentuknya seperti belati tulang dan rusak parah. Selain gagangnya yang masih utuh, hanya ada bilah sepanjang 10 cm di bagian depan. Tiba-tiba, cahaya tak terbatas mekar, dan mangkuk sedekah yang pecah muncul di depan Yevan. Hanya bagian bawahnya yang tersisa, dan tingkat kerusakannya tidak jauh berbeda dengan tulang belati. Kedua lampu itu bertabrakan dan bertabrakan, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tanah di bawah kaki mereka rata dan berubah menjadi debu. Dua jenderal Pangeran Surgawi yang cakap mundur dan saling memandang dengan kaget. Orang ini mengeluarkan arte vaksin lebih lambat dari mereka, tetapi dia dapat dengan cepat menghidupkan kembali senjatanya dan memblokir serangan mereka. Ini tidak baik bagi mereka. Mereka mundur dan menyatukan belati tulang. Mereka terus mengacungkannya dan melepaskan gelombang-gelombang dao, membelah lubang hitam satu demi satu di kehampaan. Namun, sulit bagi mereka untuk memblokir gerak kaki Yevan. Mangkuk sedekah yang pecah itu seperti perisai, menghalangi semua serangan. Sementara itu, dia maju selangkah demi selangkah dengan tombak hitam di tangannya. Siapa kamu sebenarnya? Orang yang akan mengirimmu dalam perjalanan? Kata Yevan dengan kejam. Keduanya mengeluarkan raungan panjang. Mata vertikal di antara alis seseorang terbuka, dan tanduk di dahi orang lain bersinar terang. Mereka mengaktifkan energi vital kehidupan mereka dan menyalakannya dengan panik. Mereka membawanya menuju sein artifak untuk memblokir Yevan. Mereka tahu keadaannya buruk. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu menakutkan, cukup untuk melawan pangeran kuno. Puh! Mangkuk sedekah mengeluarkan cahaya, menghancurkan kehampaan dan mengalir deras. Mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Belati tulang itu turun, dan kedua artefak suci keduanya retak. Yevan tidak peduli sama sekali. Bahkan jika mangkuk sedekah dihancurkan, itu tidak masalah. Dia menusuk dengan tombaknya. Harus dikatakan bahwa keduanya adalah ahli. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut sebagai jenderal pangeran surgawi yang cakap. Mereka telah lama menebang daum mereka selama bertahun-tahun, kultivasi mereka mencapai kesempurnaan. Mereka mengeluarkan kemegahan ilahi dari mulut mereka dan mengendalikan semua jenis artefak berharga. Mereka sebenarnya beberapa kali bentrok dengan Yevan, tidak langsung kehilangan nyawa. Namun, hal ini tetap tidak bisa mengubah apapun. Yevan menunjuk ke timur dan menyerang ke barat. Tombak hitam itu melepaskan serangan terakhir. Keduanya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua tulang di tubuh mereka patah, dan terbang keluar seperti dua bongkahan lumpur. Ci, tiba-tiba, api ilahi melonjak dalam kehampaan, terbang keluar dari tubuh mereka secara terpisah dan menyatu menjadi seberkas cahaya berbentuk manusia. Siapa yang berani membunuh hamba-hambaku? Suara yang jelas dan dingin terdengar. Seorang laki-laki yang sangat cantik muncul. Kulitnya halus seperti batu giok, membuat banyak wanita di bawah langit iri. Penampilannya luar biasa tampan tanpa cacat sedikitpun. Itu, pangeran surgawi. Semua orang berteriak ketakutan, wajah mereka semua menjadi pucat. Anak muda ini memiliki penampilan yang mengesankan. Dia dengan tenang berdiri di kehampaan, seluruh tubuhnya bersinar. Seolah-olah ada dewa yang turun dari sembilan langit. Pangeran, selamatkan kami. Kedua Dao Sefering berteriak dengan keras. Kalian semua, pergilah. Aku ingin melihat siapa di bawah langit yang berani menyentuh pelayanku. Ekspresi pangeran surgawi dingin ketika dia menatap ke depan, membuat banyak orang gemetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Sendi kedua pelayan itu mengeluarkan suara retak, pipi papa, dengan cepat menyambungkan tulang mereka yang patah. Ekspresi mereka bersemangat, dan kemudian mereka segera mundur, ingin meninggalkan medan perang ini. Karena aku sudah datang, kalian berdua masih ingin pergi. Tinggalkan saja hidupmu. Yevan berbicara, berjalan maju dengan langkah besar. Apakah kamu ingin menjadikan pangeran surgawi sebagai musuhmu? Kedua Dao Sefering mundur. Meskipun mereka tahu bahwa tubuh asli pangeran surgawi tidak ada di sini, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun juga, ini adalah untayan roh primordial pangeran langit. Begitu dia muncul, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka semua akan merasakan rasa takut yang tertahan, harus memberinya wajah. Selama mereka mendapat satu kata darinya, mereka bisa pergi kemanapun di bawah langit. Pangeran surgawi berbicara untuk melindungi kehidupan seseorang, ini setara dengan menyerahkan medali pembebasan kematian. Namun, semua ini jelas tidak efektif melawan Yevan. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia hampir melakukan pertempuran yang menentukan melawan pangeran surgawi. Mereka adalah musuh lama, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menekannya? Mungkinkah kamu tidak mendengarnya? Ini adalah pelayanku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada mereka, maka aku akan menggunakan tubuh asliku untuk membantai sepuluh klanmu. Roh primordial pangeran surgawi berbicara dengan cara yang menakjubkan dan mendominasi. Selama bertahun-tahun, dia menguasai dunia, jadi siapa yang berani tidak menghormatinya? Hanya fisik suci ras manusia yang berani melawannya dalam segala aspek, ingin bertarung hidup dan mati melawannya, tapi dia sudah meninggalkan dunia ini. Sekarang, kemanapun senjatanya mengarah, praktis tidak ada orang yang berani melawannya. Dia memandang rendah semua ahli di bawah langit, dan di era di mana orang suci tidak muncul, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Hal ini terutama terjadi pada pria yang tidak memiliki banyak reputasi di masa lalu. Menurutnya, selama dia menunjukkan dirinya dan sedikit mengintimidasi pihak lain, dia tentu akan tunduk. Namun, dia salah sasaran. Ini bukanlah dao eksekusener baru yang muncul setelah dia menguasai dunia, melainkan seseorang yang tidak takut padanya sama sekali. Senyuman dingin muncul di sudut bibir Yevan. Kamu, apa yang diperhitungkan oleh pangeran surgawi? Jika tubuh aslimu berani muncul di hadapanku, maka aku akan menekan dan membunuhmu juga. Puh! Yevan langsung mengambil tindakan. Tombak hitam di tangan kanannya menusuk ke depan, langsung menembus ruang di antara alis pangeran surgawi. Angin dan guntur bergemuruh di udara. Jelas sekali bahwa dia menggunakan kekuatan terlarang, serangannya kejam. Roh primordial pangeran surgawi sangat marah. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang berani menentang keinginannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mengacungkan tombak ke arahnya hari ini. Ini sama saja dengan menyinggung atasannya, membunuh dewa. Di kejauhan, semua orang bahkan lebih ketakutan. Setelah bertahun-tahun, kekuatan pangeran surgawi telah menyebar ke lima wilayah, tidak banyak orang yang berani menentangnya secara terbuka. Namun, orang ini mengancam akan membunuhnya, itu terlalu mengejutkan. Cih, roh primordial pangeran surgawi berubah menjadi bola cahaya, menghilang dari lokasi aslinya. Tombak Yevan menusuk, tidak berhenti sama sekali, masuk di antara kedua bawahannya. Ahaha, tangisan menyedihkan terdengar, keduanya berubah menjadi pasta berdarah, tubuh dan jiwa mereka musnah. Mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Saya membunuh bawahan Anda tepat di depan Anda, jadi apa yang dapat Anda lakukan? Yevan memegang tombak di tangannya, berbalik untuk melihat pangeran surgawi. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang menyinggung perasaanku. Saat aku keluar dari isolasi, aku pasti akan membunuhmu. Pangeran surgawi berkata dengan dingin. Kulitnya putih seperti batu giok, penampilannya sangat cantik, tapi ekspresinya sangat menakutkan. Itu sangat kontras dengan penampilan dan temperamennya, membuat seluruh tubuh menjadi dingin. Begitukah? Bagaimana kalau aku membunuhmu dulu? Yevan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia mengacungkan tombaknya, menebas ke arah luar. Kali ini, dia menggunakan pukulan fatal, tidak ingin membiarkan roh primordial ini melarikan diri. Dengtang, Ding, Hong, meskipun pangeran surgawi hanyalah roh primordial, dia tetap tidak mau menyerah pada kematian. Dia menunjukkan metode rahasia terlarang yang tak tertandingi yang diturunkan oleh kaisar surgawi yang abadi, memblokir beberapa serangan. Namun, pada akhirnya, ini bukanlah tubuh aslinya. Pada akhirnya, celah di antara alisnya ditembus oleh tombak Yevan, terangkat tinggi, dipaku sampai mati di udara. Kamu, dia hanya bisa mengucapkan kata ini, dan kemudian tubuhnya tidak dapat bertahan lagi. Hua, tempat ini benar-benar penuh dengan keributan. Semua orang gempar, suara gemuruh seperti tsunami menjadi sangat berisik. Semua orang sangat terkejut. Orang ini membunuh seutas roh primordial pangeran surgawi, jelas ingin melakukan pertempuran yang menentukan melawan pangeran kuno. Hal ini tentu akan mengejutkan dunia. Semua orang tahu bahwa pasti akan ada pertempuran besar yang menentukan dalam waktu dekat, konfrontasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Sudah berapa tahun, ketika pangeran surgawi muncul, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya, semuanya mundur. Sekarang, inkarnasinya benar-benar terbunuh oleh satu tombak. Apakah ini benar? Seseorang benar-benar menantang garis keturunan kaisar kuno, ingin bertarung melawan keturunan kaisar surgawi yang abadi. Petik 2 Siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya berani melakukan hal seperti ini, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia yakin dengan dukungannya. Inilah yang dipikirkan semua orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mengetahui identitas Ye Fan. Bagaimana karakter seperti ini bisa tidak diketahui? Dia jelas merupakan kebanggaan surga yang luar biasa. Setelah pertempuran hari ini, tidak peduli siapa dia, itu akan mengguncang dunia. Membunuh beberapa ahli Dao Sefering seperti mencabut rumput, dan segera, pasti akan ada pertempuran antara dia dan Pangeran Surgawi. Semua orang tahu bahwa Pangeran Surgawi telah mengasingkan diri dalam beberapa tahun terakhir, ingin terus menerobos dan berjalan di jalur di mana dialah satu-satunya penguasa. Sekarang hal seperti ini terjadi, dia mungkin akan keluar dari isolasi terlebih dahulu. Ini adalah dunia besar yang belum pernah tenang sebelumnya, dan kali ini, badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin akan melanda. 1033, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Jurang roh api itu dingin dan sunyi. Tempat ini sudah lama rata dengan tanah dan berubah menjadi tanah kematian. Namun, pegunungan di kejauhan berada dalam keriuhan kebisingan. Setiap orang memiliki firasat bahwa badai yang lebih besar akan segera terjadi, dan itu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Yaifan menggunakan tombak dewa hitam untuk memotong gumpalan roh primordial Pangeran Surgawi. Semuanya sudah diputuskan. Bagaimana Pangeran Surgawi Abadi yang memandang rendah semua orang bisa menahan kebencian ini? Ini seperti langit yang runtuh dan bumi terbelah. Jelas sekali bahwa badai besar akan segera terjadi. Yaifan menyingkirkan tombaknya. Banyak orang yang menonton, ingin melihat jiwa dan sifat bawaannya. Ini karena semua orang merasa kebangkitannya terlalu mendadak. Mengapa orang seperti itu belum pernah muncul sebelumnya? Dapat dikatakan bahwa dia telah melonjak ke surga dalam satu hari. Ekspresi Yaifan tenang saat dia menyapu pandangan semua orang. Kemanapun pandangannya berlalu, semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang melihat ke arahnya. Ada kekuatan aneh di matanya. Sebagian besar ras kuno memilih untuk tetap diam. Tidak ada yang mengaduk-aduk dan tidak ada yang keluar. Tombak hitam tadi terlalu mengintimidasi dan tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Semua orang menjadi tenang. Angin gunung bertiup kencang dan banyak orang merasakan badannya menjadi dingin. Hari ini, seorang ahli yang tiada taranya muncul, membuat banyak orang merasakan betapa tidak berartinya mereka. Kultifasi tidak ada habisnya. Cih, cahaya terang bersinar di langit. Sebuah gerbang alam terbuka dan seorang pria berwajah menyeramkan keluar sambil tertawa keras. Muridku yang baik, tidak buruk sama sekali. Kamu mengalahkan bocah nakal wangcu itu. Kamu harus lebih kejam dan memukulinya sampai dia menangisi orang tuanya. Rambut hitam pria ini berantakan dan matanya seram. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Jika gadis-gadis muda atau anak-anak berjalan bersamanya, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Tuan Litian, Ye Tong tersenyum malu-malu. Dia tidak lagi memiliki keanggunan mempesona seperti yang dia miliki selama pertempuran besar. Dia seperti anak besar di sebelah. Pencuri mesum itulah yang mendirikan jalan nafsu duniawi. Konon untuk mengintip Dewi yang sedang mandi, dia tak segan-segan bersembunyi di pemandian air panas selama setengah tahun. Benar, itu pencuri mesum nomor satu yang terkenal di bawah langit. Banyak orang ingin menguliti tulangnya. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, sikap Litian masih sama. Ia tampak menjalani kehidupan yang nyaman sambil melambaikan kipas lipat di tangannya. Meskipun tindakannya tidak terlihat seperti orang baik, harus dikatakan bahwa kekuatan karakternya luar biasa. Baiklah, kita harus kembali. Anjing itu telah menghasilkan banyak uang kali ini. Ia mengeluarkan sebuah tablet batu dengan beberapa kitab suci di atasnya, kata Litian. Hua, semua orang gempar. Mereka semua kaget. Anjing ini ternyata sangat berani. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukannya. Banyak orang telah mendengar bahwa kitab kuno 10 ribu permulaan berasal dari sembilan prasasti, berisi misteri langit dan bumi, rahasia awal mula semua makhluk hidup. Itu adalah harta langka di dunia kultifasi. Ye Tong sedang bertarung di sini, tapi anjing itu pergi menyerang tanah suci segala permulaan. Banyak orang membuat asosiasi yang sama dan semuanya tercengang. Setelah Dewa Suci 10 ribu permulaan mendengar berita ini, matanya melebar karena marah sebelum dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kehilangan banyak muka kali ini. Tidak mungkin, kan? Penelitian Kaisar Hitam tentang formasi berhasil, dan dia menyerang tanah suci segala permulaan dan menjarahnya. Mata Ye Tong menunjukkan cahaya aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua ingin memuntahkan darah. Anjing jahat ini membuat mereka begitu benci hingga akar giginya terasa gatel. Itu benar-benar berhasil menerobos lagi. Bukankah ini akan menjadi bencana besar di masa depan? Litian tersenyum dan berkata, Tidak, ini adalah tanah suci. Bagaimana mungkin ia berani menyerang kedalamannya dengan santai? Ia hanya membuka celah dan secara tidak sengaja menggali tablet batu dari tanah. Huh, kukira itu sembilan loh batu all beginnings. Ternyata bukan, Tong Tong kecewa. Siapa tahu, itu mungkin loh batu ke-sepuluh yang belum pernah ditemukan siapapun. Ayo cepat pergi, seru Litian. Kemudian, dia memanggil Dong Fang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya, menyuruh mereka minum dua cangkir anggur bersama untuk merayakannya. Mereka bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan berbicara satu sama lain, sehingga menimbulkan keributan. Hanya mereka yang berasal dari tanah suci segala permulaan yang memiliki ekspresi pucat. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, reputasi mereka telah mencapai titik terendah. Hei, di mana paman itu? Ye Tong berbalik dan menemukan bahwa Ye Fan sudah lama menghilang. Saat ini, yang lain juga terkejut. Mereka hanya melihat sosok berkedip sebelum Ye Fan menghilang ke udara. Mereka tidak tahu ke mana dia pergi. Itu terlalu cepat. Ye Fan tidak segera maju untuk berbicara dengan teman lamanya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan semua orang, dan dia tidak tahu berapa pasang mata yang menatapnya. Ini bukan lagi bumi, dan dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Ini adalah wilayah bintang kuno Bidu, dan Raja Primordial manapun akan menjadi bencana besar. Dia telah meninggalkan bintang kuno ini dua kali dan kembali dengan sukses dua kali. Kemungkinan besar sekelompok Raja Purba ingin menangkap dan menginterogasinya. Dia tidak ingin memprovokasi karakter Saint Level untuk menghadapinya segera setelah dia kembali. Apa yang disebut, era ketika para Saint tidak muncul dapat dikatakan tidak benar. Bagaimana jika seseorang benar-benar melompat keluar? Bertahun-tahun telah berlalu, dan, keputusan Great Emperor Wu Si, mungkin sudah tidak efektif lagi. Ini mungkin tidak berguna seperti umur Gei Jewyu yang lebih panjang. Di Cakrawala, Yevan sedang menunggang Ilongma. Mereka sudah lama meninggalkan jurang roh api dan berjalan di gurun yang luas. Kuda naga bermalas-malasan, tampak jengkel karena tidak memenuhi harapannya. Jika itu aku, aku pasti akan berteriak di depan semua orang, aku kembali lagi. Semua cucuku, datang dan beri penghormatan. Yevan langsung menamparnya dan berkata, Kamu tidak perlu melakukan ini bahkan jika kamu ingin menjadi target seluruh dunia. Lebih mudah untuk menantang Raja Primordial secara langsung. Siapakah Raja Primordial itu? Aku bisa menginjak-injak mereka sampai mati dengan kukuku. Longma keras kepala dan tidak yakin. Yevan berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan bumi. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa para ahli di mata Anda tidak ada artinya di bintang kuno ini. Bagaimana kelompok penyutua ini bisa hidup begitu lama? Kapan giliranku yang keluar dan membiarkan mereka memakan debu? Longma menghela nafas. Ketika dia berada di Heaven Scar City, Yevan mendengar berita yang tidak dapat diverifikasi, yang membuatnya khawatir. Dikatakan bahwa Kaisar Pusat dan Monster Selatan telah menghilang. Yao Guangsein Child juga tidak muncul dalam beberapa tahun ini. Ada rumor bahwa mereka dibunuh oleh Raja Purba. Sebelum memutuskan Dao seseorang, tidak peduli betapa menantangnya seseorang, itu hanya akan menjadi reputasi yang tidak patut. Jika seseorang tidak dapat memutuskan Dao-nya, mereka bukanlah apa-apa. Namun, begitu seseorang memutuskan Dao-nya, itu akan menjadi sangat berbeda. Dengan kesempatan menjadi Sein, bahkan Raja Purba pun akan merasa terancam. Jika bakat tiada taranya berhasil, dia pasti akan mampu menyapu seluruh dunia. Kini, banyak orang berdiskusi secara pribadi. Alasan mengapa Kaisar Pusat yang tak tertandingi dan Monster Selatan yang menentang surga menghilang kemungkinan besar karena mereka dibunuh oleh Raja Primordial. Tuan, bukankah ini berarti Anda dalam bahaya? Tak satu pun dari Raja Primordial yang mudah dihadapi, kata Zhang Qingyang. Dia dan Long Yuksuan awalnya sangat bersemangat. Belum lama ini, Yevan menyapu segala arah dan menghajar Raja Primordial hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Hal ini membuat darah mereka mendidih. Namun, pada saat ini, keduanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka khawatir dengan situasi Yevan. Mereka takut Raja Primordial akan mengetahui bahwa Saint Pisik dari Ras Manusia telah kembali dan juga akan membunuhnya. Tidak masalah, aku tidak takut. Karena aku berani kembali, tentu saja aku punya rencana cadangan. Saya hanya tidak ingin berbenturan dengan mereka segera setelah saya kembali. Bagaimanapun, saya sudah pergi selama 14 tahun. Saya harus memahami situasinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, kata Yevan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Bintang-bintang telah berubah, dan bahkan tong kecil pun telah tumbuh dewasa. Itu sudah cukup untuk terjadinya banyak hal. Tidak diketahui perubahan apa yang dialami dunia ini selama tahun-tahun ini. Ji bersaudara juga menghilang tanpa jejak. Yevan terkejut. Sepanjang jalan, dia menggunakan inkarnasi untuk bertanya-tanya dan mendapatkan berita ini. Tuan, kita akan pergi kemana? Long Yuksuan bertanya. Dunia ini membuatnya takjub. Itu terlalu luas. Gunung-gunung dan sungai-sungai sangat megah dan tidak terbatas, dan hutan belantara yang luas tidak terbatas. Seolah-olah tidak ada akhirnya. Kita akan pergi ke dunia langit untuk bertemu dengan seorang teman lama. Yevan tersenyum. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Bertahun-tahun telah berlalu, untuk bisa kembali dan bertemu lagi membuat seseorang di levelnya sulit untuk tenang. Hatinya dipenuhi emosi. Aku ingin melihat-lihat dunia ini, kata sang ksatria dewa. Yevan kaget. Ia melirik ke arahnya dan berkata, Sejak aku membawamu ke dunia ini, secara alami aku memperlakukanmu sebagai seorang teman. Ikutlah denganku ke dunia langit. Tidak perlu memperlakukanku sebagai orang luar. Ksatria ilahi itu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, Oke. Yevan harus membuat orang ini tetap tinggal. Dia dapat memutuskan daunnya bahkan di lingkungan seperti bumi dan dengan paksa mencapai langkah ini. Jelas bukan masalah baginya untuk menjadi orang suci di biduk. Terlebih lagi, itu mungkin tidak akan lama lagi karena para ksatria dewa telah ditindas entah berapa tahun. Besar kemungkinan akan terjadi fenomena, ledakan di planet purba ini. Hari itu, laporan pertempuran Huo Linghe menyebar ke seluruh dunia. Semua orang terkejut dan seluruh dunia terguncang. Seorang murid dengan fisik dewa muncul dan bahkan menang melawan fisik yang kacau. Tokoh-tokoh generasi tua semuanya ketakutan dan malu akan inferioritas mereka. Berita ini menyebar ke seluruh dunia. Yevan sudah pergi lebih dari 10 tahun. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya sekali lagi diingat oleh orang-orang. Semua orang berteriak kaget. Ye tong mewarisi warisannya dan menjadi Yevan kedua. Di masa depan, dia pasti bisa menaklukkan dunia atas nama tuannya. Di saat yang sama, berita tentang seorang ahli misterius yang menggunakan tombak hitam untuk membunuh Dao Sefering menyebar ke lima wilayah. Itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Dapat dikatakan seluruh dunia terkejut. Dia menembus jejak roh primordial Pangeran Surgawi di depan mata semua orang dan memakukannya sampai mati di udara. Satu pertempuran yang mengejutkan seluruh dunia. Seseorang akan menantang garis keturunan Kaisar Kuno. Pakar misterius itu akan bertarung melawan Pangeran Surgawi. Ini adalah konsensus semua orang, dan semua kultifator di dunia menantikannya. Mereka memperkirakan pasti akan terjadi konfrontasi yang mengejutkan dunia. Ini adalah gelombang gila yang melanda seluruh dunia. Hampir semua orang menebak siapa ahli ini. Hal ini memicu keributan besar. Mulai hari ini, pakar misterius itu menjadi titik fokus. Hampir semua orang mendiskusikannya. Ada orang yang menebak-nebak setiap hari, dan sepertinya ada berbagai macam spekulasi. Ini adalah Pangeran Kekaisaran yang tidak tahan melihat ras kuno berkuasa. Dia ingin menghentikan perang dengan pertempuran dan mengintimidasi semua ras. Saat spekulasi ini menyebar, seluruh dunia terguncang. Banyak orang yang skeptis, tetapi mereka merasa hal itu sangat masuk akal. Apakah kalian merasakannya hari itu? Meskipun darah dan energinya tidak dilepaskan dan berhibernasi di dalam tubuhnya, itu masih sama menakutkannya dengan lautan luas. Saya curiga dia mungkin adalah tubuh dewa lainnya. Spekulasi ini membuat seluruh dunia gempar. Jalan keabadian akan segera terbuka. Mungkin seluruh wilayah Bintang Biduk akan kesulitan untuk menenangkan diri. Mungkin orang-orang dari luar dunia telah datang satu demi satu. Spekulasi semacam ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Itu karena Sagi Agung Hun Tuo telah mengatakan 10 tahun yang lalu bahwa mungkin akan ada suatu hari ketika para ahli dari luar dunia akan turun. Tuan, langkah pertama Anda menyebabkan seluruh dunia menjadi bergejolak dan menimbulkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mampu menebak kebenarannya, kata Zhang Qingyang. Mereka akan tahu bahwa aku telah kembali cepat atau lambat. Yeifan menatap ke langit yang jauh. Pada hari ini, mereka membuka gerbang spasial. Setelah melewati jalan yang gelap dan panjang, mereka langsung sampai di desa surgawi. Ah, aku akan mati. Aku tidak tahan lagi. Begitu mereka memasuki desa surgawi, Longyuk Xuan dan Zhang Qingyang saling memandang dengan cemas. Tangisan sedih membuat mereka berdua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Yeifan tersenyum. Suara ini terlalu familiar. Itu adalah suara dua kaisar berdarah perak yang sedang dibor. Ini adalah tangisan mereka yang menyedihkan. Guk, itu masih belum cukup. Bagaimana kamu akan melenyapkan pangeran kekaisaran dalam kondisimu saat ini? Di Cakrawala, ada seekor anjing hitam besar seukuran gunung kecil, dan ia mengaung seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Tiba-tiba, anjing hitam besar ini berbalik dan menatap tajam ke arah Yeifan dan yang lainnya. Matanya yang besar hampir keluar. Yeifan duduk, longma dengan paksa menggali tanah dengan kukunya, dan asap putih mengepul dari lubang hidungnya. Ia juga menatap lekat-lekat ke depan. 1034, lebih dari satu dekade telah berlalu, dan kaisar hitam kini bagaikan gunung kecil. Tingginya beberapa puluh meter, dan seluruh tubuhnya tebal dan kokoh. Itu sangat ganas, dan aura darahnya melonjak. Bulunya yang hitam legam berkilau seperti sutra. Mengau, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga seperti guntur yang teredam. Begitu bergerak, angin kencang langsung menyapu, membuat pasir dan kerikil beterbangan. Yeifan sudah lama turun dari kudanya. Dia tahu bahwa anjing besar ini tidak menahan kentutnya, dan secara terbuka memprovokasi longma. Ia tidak langsung menyambutnya, melainkan ingin berkelahi dengannya. Betapa beruntungnya, aku bisa mendapatkan longma berdarah campuran sebagai makanan mewah hari ini, anjing hitam besar itu berseru. Longma tentu saja tidak mudah menyerah, dan itu sangat langsung. Ia melompat ke udara dan berdiri dengan kaki belakangnya. Kukunya terangkat tinggi, dan hendak menginjak wajah anjing hitam besar itu. Aku akan menginjak-injak wajahmu sampai penuh bopeng. Keduanya benar-benar berselisih satu sama lain. Tak satu pun dari mereka adalah makhluk yang baik hati, dan mereka berdua ingin menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan dan mengalahkan yang lain. Boom! Kaisar hitam membuka mulutnya yang berdarah. Sekarang, tubuhnya seperti gunung hitam kecil, dan lidah merah besarnya panjangnya beberapa meter. Giginya seperti papan pintu dan pedang lebar, dan ia ingin menelan longma dalam sekali teguh. Zhang Qing yang pusing. Anjing ini terlalu menakutkan, dan ia ingin menelan Raja Iblis Pemutus Dao segera setelah ia tiba. Aura semacam ini membuatnya bergidik ketakutan. Ye Fan tersendat, dia tidak bertemu kaisar hitam selama lebih dari satu dekade, dan kultifasinya telah meningkat pesat. Ketika dia membuka mulutnya, alam semesta muncul, dan para kultifator Dao Sefering biasa tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, dan mereka akan tersedot ke dalamnya. Longma sangat lugas, dan tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Ketika ia melihat mulutnya yang berdarah handak menelannya, ia dengan kuat menendang kaki belakangnya, dan aura hitam yang bergolak keluar dari belakangnya. Anjing hitam besar itu hampir memuntahkan kantong empedunya. Dia berdiri dengan kaki belakangnya, membawa angin iblis saat dia berteleportasi sejauh 800 meter. Dia berbaring di puncak gunung, pembuluh darah menonjol di dahinya. Tak satu pun dari kedua orang ini adalah orang baik. Longma secara langsung menggunakan teknik menyanjung, dan dengan santai, gelombang bau busuk menyebarkan aura agung kaisar hitam. Apa-apaan ini, anjing hitam besar itu menjadi sangat marah. Ia terjun lebih dulu ke dalam danau besar di bawahnya, sambil berkumur-kumur dengan marah. Ia hampir mati karena mual. Tidak pernah terpikir bahwa ia akan bertemu dengan binatang kelas atas, yang setara dengannya. Bahkan mulut sang ksatria suci bergerak-gerak saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Di sisi lain, Yaifan tidak menahan tawanya sama sekali. Kaisar hitam sangat marah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas mendekat, berteriak bahwa dia adalah seorang penyanjung. Dia mengeluarkan sambaran petir dari mulutnya, menyerang dengan ganas seolah-olah dia sudah gila. Namun, Yaifan memperhatikan bahwa mata anjing terkutuk ini bersinar terang. Terlihat jelas bahwa dia sangat tenang dan tidak mudah tersinggung seperti yang dia bayangkan. Aku, ayahmu, akan berubah menjadi tiga kaisar. Kaisar hitam berteriak. Ia pernah mendengar Yaifan berbicara tentang yintiandai sebelumnya, jadi ia tahu bahwa ada teknik yang luar biasa. Longma bahkan lebih menyadari hal ini. Dia telah melihat Yaifan menggunakannya dengan matanya sendiri, jadi jantungnya berdetak kencang dan dia sangat berhati-hati. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ada bayangan anjing di mana-mana. Ada puluhan ribu anjing hitam besar, menutupi langit dan bumi, semuanya menggonggong. Longma tercengang. Ia selalu merenungkan teknik luar biasa ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa anjing besar ini akan mampu berubah menjadi puluhan ribu anjing. Saat ini, semua anjing besar berdiri dengan kaki belakangnya. Mereka semua mengenakan celana dalam berbunga besar, dan mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka meludahinya bersama-sama, terlihat sangat menyedihkan. Kemarahan Longma langsung meledak, ini sudah keterlaluan, anjing ini memberinya rasa obatnya sendiri, dan ia sengaja mencoba mengganggunya. Kuda poni kecil, kamu kurang berpengalaman, puluhan ribu kaisar hitam berteriak bersamaan. Setelah meludah, mereka menyerang ke depan. Peng! Longma kehilangan ketenangannya, dan mata hitam dan birunya dipukuli oleh anjing hitam besar itu. Dia dikirim terbang, dia tahu bahwa dia telah ditipu. Omong kosong apa tiga yang murni. Dia hanya secara keliru jatuh ke dalam dunia ilusi formasi. Aku belum selesai denganmu. Lubang hidung Longma melebar, dan matanya berputar. Dia menggunakan kukunya untuk menggali tanah dikejauhan dengan paksa, dan mengayungkan ekornya dengan keras. Yai Fan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar sepasang anjing berkualitas tinggi, dan beratnya hampir sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik, dan ketika mereka bertemu, pasti akan ada percikan api yang mempesona. Benar saja, setelah sedikit penyesuaian, mereka berkumpul kembali. Yang satu menunjukkan kukunya, dan yang lainnya mengulurkan cakarnya, dan mereka mencubit dengan kuat. Mereka dilahirkan untuk berselisih satu sama lain, seolah-olah mereka punya dendam di kehidupan sebelumnya. Mereka mulai berkelahi segera setelah mereka bertemu. Berhenti, Yai Fan berteriak, dan ikut campur dengan paksa, menggunakan tombak hitam untuk memisahkan mereka. Di kejauhan, suara siulan juga terdengar. Banyak tokoh terbang, mengira ada musuh besar yang menyerang. Banyak ahli dari desa surgawi bergegas mendekat. Pertarungan ini secara alami tidak bisa dilakukan. Kaisar hitam melompat ke arah Yai Fan. Tubuhnya seperti gunung kecil, namun ia sangat kuat dan kokoh. Matanya yang besar seperti lentera, dan sangat bulat. Sebagai anggota ras goblin, Long Yuxuan paling merasakannya. Bahkan tulangnya gemetar, dan anjing hitam besar ini pastinya adalah penguasa goblin. Darah di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, yang sangat menakutkan. Mata kaisar hitam bagaikan obor yang menyemburkan api. Ada kegembiraan di matanya, dan bahkan keliaran yang lebih menakutkan. Anjing sialan, beginikah caramu menyambutku? Yai Fan juga sedikit bersemangat. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangan emas besar untuk menyembutnya. Berat, kamu masih hidup. Au, kaisar hitam saat ini sangat mendominasi. Tubuhnya sangat besar, dan suara darah mengalir melalui dinding pembuluh darahnya terdengar. Sambutan keduanya sangat istimewa. Dengan hantaman yang dahsyat, bebatuan berguling, tanah retak, tumbuh-tumbuhan patah, dan gunung-gunung berguncang. Jika kamu kembali, biarlah. Tidak perlu membawa hewan buruan sendiri. Daging kuda ini sangat sulit untuk direbus. Kaisar hitam berkata sembarangan. Tak jauh dari situ, Long Ma begitu marah hingga matanya kembali membelalak. Dia mengangkat kukunya dan hendak bertarung lagi, tapi dia tidak punya kesempatan. Banyak tokoh mendarat di tempat kejadian dan mengepung mereka. Ye Fan, semua orang hampir ketakutan. Mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat bertemu dengannya lagi. Mereka tidak berani mempercayai pemandangan ini. Tuan, apakah itu benar-benar kamu? Tong Tong berteriak keras. Ye Fan, kenapa kamu kembali? Teriakan alarm naik dan turun. Kemudian, kawasan pegunungan ini meletus menjadi keributan. Sekelompok orang bergegas mendekat. Yan Yixi, Li Tian, Dong Fang Ye, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan cahaya cemerlang. Mereka tertawa keras dan memukulinya dengan kekuatan. Semuanya, bersikaplah lebih lembut. Meskipun tubuh kita tidak buruk, kita tetap tidak bisa menerima pemukulan secara berkelompok. Ye Fan juga tertawa terbahak-bahak. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Senang rasanya bisa melihat sekelompok orang ini lagi. Semua orang menepuk pundaknya dan mengukul dadanya. Mereka semua dipenuhi tawa. Semua orang sangat bersemangat. Anjing Sialan, apa yang kamu makan selama ini? Kamu sudah tumbuh begitu besar. Apakah kamu ingin menghancurkanku sampai mati? Kata Ye Fan. Anjing hitam besar itu beberapa ratus kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah menggonggong dengan keras, dia dengan tenang meminta hadiah padanya. Setelah melintasi alam semesta, kamu harus memberiku hadiah besar apapun yang terjadi, kan? Tuan, apakah orang misterius dengan tombak hitam itu adalah Anda? Ye Tong tiba-tiba bertanya, matanya dipenuhi kegembiraan. Dong Fang Ye juga sadar kembali. Penampilannya yang acak-acakan benar-benar membuatnya tampak seperti orang biadab. Ia tertawa keras dan berkata, Saat itu aku masih bingung. Mungkinkah sosok suci kedua muncul? Ternyata itu adalah saudara Ye. Dia tinggal di hutan purba primitif sepanjang tahun, jadi intuisinya sangat tajam. Hari ini, aku akan mabuk. Cari semua teman lamaku dan minumlah sepuasnya, kata Litian sambil tersenyum. Kemunculan tiba-tiba Ye Fan hampir membuat semua orang tidak bisa mempercayainya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Mereka sama sekali tidak menyangka bisa bertemu lagi. Saudaraku Ye, kamu sudah pergi selama bertahun-tahun. Kami benar-benar merindukanmu, kata Yao Yue Kong. Tubuhnya melonjak dengan energi ungu. Kekurangan bawaannya telah lama diperbaiki, dan sekarang, sebagai master istana iblis langit, kekuatannya mengguncang tanah air timur. Ayo masuk ke dalam, kata Yan Yixi sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi lebih anggun. Pakaian putihnya bebas dan tidak terkendali, dan dia anggun dan ramah-tamah. Saat Ye Fan berjalan, dia memperkenalkan ksatria ilahi, Long Ma, dan Zhang Qingyang kepada orang banyak. Selama proses ini, banyak orang keluar untuk menyambut mereka. Wang Su dan Erbo yang menyedihkan berpakaian compang-camping. Mereka dikenal sebagai kaisar darah perak, tetapi mereka menerima pelatihan mengerikan dari kaisar hitam setiap hari. Ketika mereka melihat Ye Fan, mereka sangat gembira dan hampir menangis. Desa Surgawi adalah tempat berbukit dengan banyak gunung kecil. Tidak banyak puncak yang tinggi, tetapi semuanya dipenuhi dengan energi spiritual. Itu sangat cocok untuk pengasingan dan kultivasi. Anak ilahi. Dari jauh, seorang gadis muda berlari mendekat. Dia anggun dan ramping, dan gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri yang berjalan di atas ombak. Ini adalah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya seperti air terjun. Dia sangat cantik, lincah, dan lincah seperti burung. Ini, KR kecil. Ye Fan terkejut. Ada rona merah di wajahnya yang halus. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, Itu aku. Ye Fan menghela nafas dengan emosi. 14 tahun telah berlalu, dan anak kecil yang tersandung, menggigit dot, bermata besar dan cerah, dan sangat naif telah tumbuh dewasa. Di sampingnya, Long Yuksuan merasa malu. Di masa lalu, namanya adalah Dragon Sparrow, dan dia adalah salah satu orang terhormat di Dragon Sparrow Race. Ketika Ye Fan memberitahunya bahwa ada KR kecil di sini, dia mengubah kembali ke nama aslinya. Ketika mereka tiba di desa surgawi, di bawah pohon belalang tua, seorang lelaki tua sedang menunggu di sana bersama sekelompok orang. Dia memiliki senyuman di wajahnya, dan salah satu rongga matanya sangat kosong. Itu sedalam lubang hitam di alam semesta. Sein, ksatria ilahi mengungkapkan ekspresi aneh. Long Ma gemetar dan menjadi lebih berperilaku baik. Ye Fan sudah mengharapkan hasil ini. Pembunuh tua Kiluo pasti akan menjadi orang suci, tetapi melihatnya secara langsung memberinya perasaan yang berbeda. Ini membuat hatinya merasa nyaman. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli betapa rumit dan menakutkannya dunia ini, dengan orang suci pembunuh yang mengawasi segalanya, teman-teman lamanya tidak akan terlalu buruk. Kita akan mabuk hari ini. Cepat undang orang untuk minum sepuasnya. Ya, Li Hei Sui dan Wu Zung Tian sedang belajar dari bandit nomor satu di utara. Cepat beritahu mereka. Siapa yang tahu di mana pangeran suci sedang berkultivasi dalam pengasingan. Cepat dan undang dia. Orang-orang tertawa dan mengobrol, menanyakan pengalaman Ye Fan selama bertahun-tahun dan bagaimana dia kembali. Mereka juga membicarakan beberapa situasi mereka. Li Tian berkata, hajingan Duande itu yang paling mudah ditemukan, tahun-tahun ini, dia bersekongkol dengan Kaisar Hitam. Selama Kaisar Hitam keluar dan mengaum, mengatakan bahwa kita akan melakukan bisnis besar, dia pasti akan tertabrak. Guk, kita sudah akrab satu sama lain, tapi kalau kamu terus memfitnahku, aku akan marah padamu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Saat ini, tubuhnya telah menyusut hingga seukuran longma. Li Hei Sui adalah orang pertama yang tiba. Dia tampak bersemangat, dan saat dia melihat Ye Fan, dia tertawa keras. Bahkan matanya sedikit basah. Dia tidak bisa melupakan saat mereka berdua berjudi di kota ilahi, serta pertarungan hidup dan mati yang melanda dunia setelahnya. Tak lama kemudian, monyet itu muncul. Dia mempunyai mulut yang menggelegar dan mata yang berapi-api. Bulu emas di tubuhnya bersinar terang, dan ki darah di tubuhnya melonjak. Tanpa diragukan lagi, kecakapan bertarungnya sangat mengejutkan. Saudara monyet, mengapa ada luka dalam di tubuhmu? Ye Fan bertanya. Jangan khawatir, ini masalah kecil. Aku akan mengurus mereka di masa depan. Aku sangat senang kamu kembali hari ini. Jangan pulang sampai kita mabuk. Monyet itu melambaikan tangannya. Bagaimana ini bisa menjadi masalah kecil? Selama bertahun-tahun, Pangeran Surgawi, Huang Sudau, dan Kilin Api terlalu mendominasi. Setelah Ye Fan kembali, dia dapat bergabung dengan Pangeran Suci dan menyapu bersih mereka. Semua orang tampak sangat bersemangat dan marah. Mereka semua mengepalkan tangan. Benar, aku telah ditekan oleh mereka selama lebih dari 10 tahun. Awalnya aku ingin menunggu tong-tong kecil tumbuh besar dan kemudian melampiaskan amarahku 10 tahun lagi. Sekarang Ye Fan sudah kembali, apa yang perlu ditakutkan? Petik 2. Ya, kalau waktunya tiba, ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Masa sangat marah. Jelas sekali, mereka semua menahan amarahnya. 1035. Itu mudah untuk dibicarakan. Ayo minum dulu, kata Ye Fan. Baiklah, ayo kita minum dulu. Semua orang mengangkat cangkirnya. Tentu saja, semuanya adalah anggur berkualitas. Kiluo tidak ragu-ragu meminta seseorang membawakan anggur ilahi berusia lebih dari seribu tahun. Saya telah membawakan beberapa makanan lezat untuk semua orang. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sepotong demi sepotong daging kering yang berkilau dan bening. Ada sejenis kekuatan grit dao yang mengalir melalui mereka. Ini adalah, bahkan pembunuh suci Kiluo pun tercengang. Daging Sein Iblis. Benar, ini adalah buaya purba yang kita temui di langit berbintang. Sekarang sudah menjadi santapan kita, kata Ye Fan, mengingatkan mereka agar mereka tidak boleh makan terlalu banyak. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan energi esensi semacam ini. Semua orang tercengang. Buaya purba telah menjadi daging panggang dan ditaruh di atas meja. Ini sungguh aneh. Keharumannya menyerang lubang hidung mereka dan berkilauan cemerlang. Terlalu, mengejutkan. Ini barang bagus, tonik super legendaris. Sekelompok orang memindahkan peralatan makan mereka dan mulai menikmati pesta buaya dewa. Sekelompok orang menanyakan detailnya. Mereka semua sangat terkejut. Membunuh orang suci adalah peristiwa besar yang akan mengguncang sembilan surga. Ye Fan menceritakan kejadian tahun itu. Semua orang sangat tersentuh ketika mereka mengetahui bahwa Sagi Agung Kuno mengambil tindakan. Siang adalah dewa, malam adalah iblis, dan akhirnya adalah pengasingan diri kekedalaman langit berbintang. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Haha, penganut Tao yang malang ini sungguh beruntung bisa memakan daging kering buaya purba itu. Duan detiba dengan wajah penuh sinar kemerahan. Dia mengenakan jubah daois ungu emas. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mendentingkan secangkir anggur dengan Ye Fan dan kemudian memotong sepotong besar daging, melahapnya. Kaisar Hitam maju dengan antusias dan menuangkan anggur untuknya. Dia juga membawakan beberapa piring daging untuk dia nikmati. Setelah 6 kg daging buaya masuk ke perutnya, penganut Tao yang tidak berperasaan itu menemukan bahwa semua orang telah meletakkan mangkuk dan sumpit mereka. Mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia berkulit sangat tebal dan berkata, daging buaya itu harum sekali. Semuanya, makanlah. Jangan sopan padaku. Kaisar Hitam menganggup dan berkata, Duan tua, kamu terlambat. Kita semua kenyang. Cepat makan. Sebentar lagi, kita berdua dan kuda bodoh itu akan menjadi besar bersama. Petik 2 Ia dengan baik hati membawakan beberapa piring daging dan menuangkan anggur untuk Duan de. Ia mendesaknya untuk makan dengan cepat, mengatakan bahwa ada masalah besar yang menunggunya. Wajah Duan de langsung memerah, dan dia makan dengan lebih gembira, tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya merasakan sesuatu dan meletakkan sumpitnya. Tidak lama kemudian, dia mulai berkeringat deras, dan cahaya warna-warni keluar dari pori-porinya. Dia berdiri dan mendorong Kaisar Hitam yang antusias. Duan de mulai melompat di tempat, wap mengepul dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia sedang dipanggang. Api keluar dari hidung dan mulutnya, lalu dia menyerang tanpa menoleh ke belakang, mulai berlari mengelilingi desa surga. Duan tua, jangan terburu-buru. Makanlah dua piring lagi. Kaisar Hitam berteriak dengan antusias dari belakang. Nak Kaisar Hitam, aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu baik. Tunggu saja, aku, kakek Dao, tidak akan selesai denganmu. Duan de mengumpat dengan keras. Saat ini, energinya terlalu melimpah, dan dia makan terlalu banyak daging buaya. Seluruh tubuhnya akan terbakar saat dia berlari mengelilingi gunung. Selain itu, dia melepas jubah daoisnya saat dia berlari, hanya agar dia bisa mengeluarkan esensi di tubuhnya dengan lebih baik. Itu karena seluruh tubuhnya akan meledak, dan seolah-olah tubuhnya telah terbakar, berubah menjadi obor berbentuk manusia. Ah, makhluk surgawi tanpa batas, sial, panas sekali. Sang Tao yang tidak berperasaan melolong seperti hantu, menarik perhatian semua orang di desa surga. Hahaha, meminum anggur sambil melihatnya berlarian telanjang. Terutama anjing hitam besar, seringainya hampir mencapai telinganya. Ayo, 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 mari kita semua minum. Penatua daois duan sangat bersemangat, bagaimana kita bisa mengecewakan niat baiknya. Sekelompok orang berulang kali mengangkat cangkir mereka. Hidung duan de hampir bengkok karena marah. Kakinya tegang, dan dia tidak bisa turun sama sekali. Dia mati-matian menghabiskan energinya yang melonjak. Di mana Pangbo? Bagaimana kabar saudara-saudara keluarga Ji sekarang? Yaifan melihat hampir semua teman lamanya telah tiba, namun dia masih belum melihat ketiga orang ini, jadi dia bertanya kepada mereka. Mereka melangkah ke jalur langit berbintang kuno, ujar biksu pembunuh Kiluo. Apa? Yaifan tercengang. Kamu sudah pergi selama 14 tahun, dan banyak hal telah terjadi. Mari kita bicara sambil minum, kata Yao Yuekong. Mereka membicarakan segalanya, dan membicarakan kejadian beberapa tahun terakhir. Yaifan mengerutkan kening, rumor yang dia dengar dalam perjalanan ke sini bukannya tidak berdasar. Lebih dari belasan tahun yang lalu, Kaisar Pusat hampir dibunuh oleh seseorang. Ketika Kaisar Pusat memutuskan daunnya, warna-warna indah turun dari langit, dan mata air manis memancar dari tanah. Segala macam fenomena aneh muncul, dan orang mengatakan bahwa itu adalah gajah Kaisar. Sepuluh tahun yang lalu, seorang raja leluhur kuno bergerak dan hampir membunuhnya baik dalam bentuk maupun roh. Pada saat genting, Gai Jewyu bergerak, dan membunuh raja kuno itu dengan jentikan jarinya. Kemudian, dia hampir bertarung dengan jagoan terhebat dari ras kuno. Ketika peristiwa masa lalu ini diungkit, suasananya kurang lebih suram. Orang biasa tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan hanya sedikit kultifator yang mengetahuinya. Setelah itu, Gai Jewyu, Raja Ilahi Jiang, dan yang lainnya menjadi kejam, dan langsung pergi untuk menghentikan pangeran Kekaisaran Surgawi, Huang Sudau, Kilin Api, dan yang lainnya yang ingin membunuh mereka semua. Justru karena inilah ras-ras kuno merasa ketakutan. Semua raja leluhur yang agung menahan diri, dan tidak lagi mencoba memusnahkan mereka. Kalau tidak, itu akan berubah menjadi tragedi di mana mereka saling membunuh orang-orang jenius. Tidak lama setelah kejadian ini, jalan kuno menuju Oduarior Manor di negara bagian tengah dibuka. Kaisar Pusat, Iblis Selatan, dan Jihuiwe adalah orang pertama yang menginjakkan kaki dalam perjalanan tersebut. Mereka memulai ujian misterius dan meninggalkan dunia ini. Sejak zaman kuno, Oduarior Manor akan membuka jalan setiap 10 ribu tahun. Tidak ada yang tahu ke mana orang-orang itu pergi, dan itu selalu disebut sebagai cobaan paling kuat dalam sejarah. Kali ini, Oduarior Manor membuat pengecualian, dan jalan kuno dibuka beberapa kali. Bodhisattva Barat, Pangbo, dan yang lainnya juga menginjakkan kaki dalam perjalanan dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Beberapa tahun lalu, Jizioe pun memilih menginjakkan kaki di jalan ini. Yevan melamun saat mendengar ini. Kemana tujuan jalan kuno ini? Apakah sama dengan yang dia ambil? Itu tidak mungkin mengarah ke Flying Immortal Ancient Star, kan? Sulit untuk memastikannya. Di antara bintang-bintang dengan kehidupan yang diketahui Yevan, ada Fire Mulberry, Sky Connecting, North Star, dan Flying Immortal. Ada empat bintang kuno yang bisa dipilih, dan sulit baginya untuk pergi ke sana. Apa yang terjadi dengan Pang Bo saat itu? Dia masih mengingat adegan itu dengan jelas. Saat hendak menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang, teman baiknya ini bersikap sangat tidak normal dan pergi tanpa pamit. Garis keturunan Dewa Iblis di tubuhnya tiba-tiba terbangun, dan warisan ras hampir menyebabkan dia mengalami kecelakaan. Kebangkitan seperti ini sangat berbahaya. Mengubah fisik seseorang secara paksa, dan bahkan pemikiran mentalnya pun akan terganggu. Segala macam hal yang tak terlukiskan dan menakutkan akan terjadi. Kaisar kuno pernah berkata bahwa hidup adalah keajaiban terbesar di dunia. Menurut Saint Kuno, keabadian mungkin ada. Reproduksi ras adalah sejenis perwujudan, dan melibatkan banyak misteri. Apakah nenek moyang kita benar-benar sudah mati? Seorang kaisar kuasi kuno pernah mengatakan hal itu, pada kenyataannya, dia tidak melakukannya. Dia hidup dalam darah kita. Petik 2. Dalam arti tertentu, ini tidak salah. Kita adalah kelanjutan dari kehidupan nenek moyang kita. Selama kita berkembang biak tanpa henti, mereka tidak akan mati. Ini adalah jenis keabadian yang berbeda. Saint Kuno benar. Darah leluhur mengalir di tubuh kita, dan bahkan sebagian dari ingatan mereka hidup di dalam daging kita. Yevan tercengang saat mendengar ini, dan kemudian dia merasa lega. Setelah dipikir-pikir baik-baik, bukankah reproduksi dan evolusi kehidupan seperti ini? Semua rahasia keabadian terpatri dalam gen. Yevan telah melihat contoh nyata, seperti ketika dia bertarung dengan Yuan Gu, Yuan Gu memanggil bayangan Kaisar Yuan dari darahnya. Saat itu, warisan Pangbo sangat berbahaya, dan dia hampir menjadi orang lain. Dia memperoleh banyak bagian ingatan dari darahnya, dan tidak punya pilihan selain menginjak formasi rahasia dan pergi. Yevan tertegun tak bisa berkata-kata. Dia telah mengetahui dari bumi bahwa ras iblis dan manusia hidup bersama di zaman kuno, dan bahwa ras Pangbo adalah keturunan dewa iblis. Mereka minum dan mengobrol tentang beberapa tahun terakhir. Mereka semua sedikit mabuk, dan perjamuan masih berlangsung sampai bulan terbit. Hanya Duan Deyang Malang yang melolong sendirian di bawah sinar bulan. Dia melampiaskan energinya yang berlebihan dan tidak bisa berpartisipasi dalam perjamuan. Lama-lama anjing hitam besar itu mabuk berat hingga lidahnya lepas. Dia berkumpul dengan longma, tapi sepasang hajingan ini tidak bergerak. Setelah berbincang sebentar, mereka tampak saling mengapresiasi dan mengatakan akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang besar. Sudut jubah perang yang berlumuran darah dikirim kembali dari jalan kuno rumah Kishi. Itu milik Ji Hao Iwe, tapi tidak ada kata-kata di atasnya. Karena itulah Ji Ziyue memulai perjalanan untuk menyelamatkan kakaknya dan berpartisipasi dalam ujian terkuat dalam sejarah. Sebelum dia pergi, dia akan melihat ke langit berbintang setiap malam, dan pada akhirnya, dia pergi ke rumah Kishi dengan sedih, kata Litian sambil menepuk bahu Ye Fan dan menghela nafas. Apakah jalan kuno itu masih bisa dibuka? Ye Fan bertanya setelah hening beberapa saat. Itu belum dibuka selama bertahun-tahun. Yang Yixi menggelengkan kepalanya. Kedua anak roh, Gu Fei dan Gulin, berlari untuk bersulang untuk Ye Fan. Sepasang saudara kandung ini telah tumbuh dewasa. Sekarang, kakak laki-lakinya tampan dan tinggi, dan adik perempuannya ramping dan anggun. Paman Ye, kenapa kami tidak bisa menghitung apapun tentangmu bahkan ketika kamu berdiri di depan kami? Gulin bertanya dengan mata besarnya berkedip. Saya telah membalikkan Grit Dao dan mengacaukan misteri surga. Ye Fan tersenyum. Kenyataannya, bukan itu masalahnya. Dia tahu itu pasti karena kuali langit yang rusak di tubuhnya. Beberapa tahun ini, anak suci Yao Guang bersikap sangat rendah hati. Dia mungkin belum meninggalkan planet kuno ini, tapi ada juga kabar bahwa dia adalah orang terakhir yang melangkah ke jalan bintang, kata Kaisar Hitam. Dia bersekongkol dengan Kaisar Hitam. Selama bertahun-tahun, dia telah mengamati tanah suci Yao Guang. Dia percaya bahwa tanah suci itu dibangun di atas makam Kekaisaran yang besar, dan dia ingin menggalinya. Ujian terkuat di kedalaman langit berbintang, kemana jalan itu menuju. Ye Fan meminum secangkir anggur dan memandangi langit berbintang. Larut malam, Duan detampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Dia dipenuhi keringat dan sangat lelah hingga dia bergerak-gerak. Kulitnya masih bersinar, dan dia akhirnya berhasil. Setelah dia masuk, dia mendentingkan gelas dengan Ye Fan dan menghela nafas sebentar. Kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan berlari menuju Kaisar Hitam. Pertarungan antara manusia dan seekor anjing pun terjadi. Segera, semua orang ingin minum lagi. Mereka menyaksikan pertempuran sambil minum. Saudara monyet, apakah lukamu serius? Sebuah botol diok muncul di telapak tangan Ye Fan dan dia menyerahkannya. Ini adalah cairan ilahi dari Immortal Ascension Zone. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Setelah beberapa saat, kamu akan ikut denganku dan membantuku menahan satu orang. Aku sendiri yang akan membunuh pangeran surgawi. Mata monyet itu menakutkan. Jelas sekali dia menahan amarahnya. Oke, tidak masalah. Ye Fan memiliki niat yang sama. Sejak dia kembali, dia pasti tidak mau tinggal diam dan tidak aktif. Setelah terakumulasi sampai batas tertentu, dia membutuhkan pelepasan untuk menghilangkan semua dendam dari masa lalu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.